Oke boy, 5 soal lagi nih boy, nanggung ya boy Oke, gimana nih, seorang penerjun menjatuhkan dirinya dari pesawat dengan ketinggian H Berarti disini ada pesawat, ya skit salah boy, ginilah pesawat Ada seorang penerjun menjatuhkan diri, berarti dia V0 nya 0 Dengan ketinggian H, berarti dari dia sampai tanah, jaraknya H Jika waktu yang butuhkan penerjun tersebut untuk turun dari H per 2 sampai tanah adalah 1 detik Berarti disini dia nya sampai tanah, ini H2, ini 1 detik Maka dibilang ketinggian pesawat tersebut ketika penerjun tersebut jatuh adalah, oh berarti H nya berapa gitu ya Oke, jadi gini boy Yang pertama kita lihat dulu ketika dia jatuh dari ketinggian H per 2 Cuuuuh, kan disini dia udah punya kecepatan kan, ya gini dia udah punya kecepatan nih boy Berarti kita bisa menuliskan pas dia tepat sebelum dia jatuh Ini dia punya kecepatan Vt, Vt aksen lah Berarti kan Vt aksen sama dengan Vt ditambah gt Sekarang kita ingin tau berapa Vt nya dengan cara kita bisa meninjau secara GLBB dari sini Atau yang mudahnya juga kita bisa juga menggunakan hukum kekalan energi mekanik Yaudah kita pakai hukum kekalan energi mekanik saja biar lebih mudah Berarti Mgh ditambah Mgh sama dengan Mgh per 2 Ditambah setengah Mvt kuadrat Dalam hal ini Mgh per 2 Sama dengan setengah Mvt kuadrat Berarti kita dapat Vt nya sama dengan akar Gha Oke, kalau disini ada akar Gha berarti disini kita juga harusnya memunculkan Gha juga boy Berarti kita harusnya pakai rumus yang ini S atau S dalam hal ini H per 2 Sama dengan V0t Ya V0t ditambah setengah gt kuadrat Oke Berarti disini kita masukkan saja H per 2 Sama dengan Vt nya akar Gha Berarti saya bisa tulis akar G kali akar H Dan ini berarti akar H kuadrat Ditambah setengah kali G nya kita masukkan 10 kali 1 Berarti kita misalkan akar H sama dengan Ya kotak misalkan Berarti kotak per 2 kuadrat Sama dengan akar G kan berarti akar 10 kotak Ditambah 5 Oke Berarti kita pindahkan ke atas Berarti ke 200 kita klikkan 2 Berarti kotak kuadrat langsung kita pindah ke kiri Dikurang 2 akar 10 kotak Dikurang 10 Sama dengan 0 Ya udah Kalau kita ingin mencari kotak Ini agak sulit Faktorkan dan dipilihan juga dia berupa Ya akar-akar kayak gini Berarti kita pakai rumus kecap Rumus ABC boy Dimana X atau X2 sama dengan min B plus minus Min B Plus minus Akar B kuadrat Berarti 2 akar 10 kuadrat 2 akar 10 kuadrat kan 2 kuadrat 4 kali 10 Berarti 40 B kuadrat Min 4 AC Min kali min jadi plus 4 kali 10 Per 2 dikali A 2 kali 1 Berarti 2 akar 10 Plus minus Ini akar Berapa ini ya Akar 80 ya Akar 80 itu kan Berarti akar 4 kali akar 20 Berarti 2 akar 20 Atau 2 akar 2 Kali akar 10 Per 2 Ini kita masukkan Jadi akar 10 Plus minus Langsung saja Akar 10 plus minus 1 tambah akar 2 Nah ini baru Apa Tadi kita misalkan kotak dengan akar H Berarti ini masih Ini masih akar H nih Berarti kalau kita pengen H Kita kuadrat kan Berarti 10 Dikali 1 tambah akar 2 kuadrat Berarti 10 Ditambah 1 kuadrat 1 akar 2 kuadrat 2 1 tambah 2 3 Ditambah 2 kali 2 akar 2 Berarti 2 akar 2 Berarti 30 Ditambah 20 akar 2 meter Nah ini dia boy Ketinggian dia mula-mula Berarti jawabannya yang Yang C ya Oke Aman boy Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!